Fasilitasnya ada apa aja nanti? Fasilitas disini kita siapkan di dalam kelas baru sendiri ya Itu ada jogging track Jadi menurutnya kalau bawang pagi Halo Metal People, kembali lagi bersama aku Azhara Widya Rasika Yang setunya kita akan kepoin rumah Hai Metal People, ketemu lagi dengan aku Azhara di Kepoin Rumah Waktu itu kan kita sudah mengginap dan merasakan namanya tinggal di rumah Yang berada di kluster Auckland Madland Trans Yogi Nah bagi Madland People yang belum nonton, ini ada di atas ya Dan kali ini giliran unit rumah terbaru yang ada di Madland Cibitung Yang namanya Kepoin Rumah Selain melihat-lihat interior dan fitur yang ada di dalam show unitnya Tentu aku harus ngerasain dong pengalaman tinggal di rumah dan menginap semalam Dan juga fasilitas apa aja sih yang ada di Madland Cibitung ini Hmm jadi gak sabar deh rasanya Sebelumnya jangan lupa subscribe Madland Channel Dan kali ini aku sudah sampai di kawasan Madland Cibitung Tadi aku naik dari stasiun Bekasi ke stasiun Cibitung itu deket banget loh Madland People Ternyata cepet, aku pikir akan lama loh Dan yang pasti hari ini kita akan meng-review di mana kluster Ruelia Yaitu adalah kluster yang berada di Madland Cibitung Tadi aku juga sudah janjian sama orang Madland nya Yuk langsung aja kita ke poin dan jangan kemana-mana ya Ikutin aku terus Tadi aku terus Halo Beca Iya kita udah di kepoin rumah nih Mbak Mau review rumah nih Mbak Boleh Mbak Iya Tadi kesini nih kata Tadi aku udah kereta Mbak Eca deket banget Ternyata turun di stasiun Madland Tulaga Murni Deket banget ya Mbak ya Menyenangkan ya Sangat menyenangkan Oh iya Ayo Mbak silahkan masuk Mbak Wah Wah luar besar sekali rumahnya nih Mbak Mbak Eca boleh jelasin gak sih ke Madland People kepoin rumah tentunya Ini perumahan meternya apa nih Mbak? Ini perumahan meternya Cibitung Dan ini kluster Ruelia Dengan luas tanah 72 Bangunan 36 Memiliki 2 kamar tidur 1 kamar mandi Ruang tamu Dan dapur Wah Memang kluster ini didesain dengan minimalis dan siap huni Siap huni nih Mbak Eca Ya bener banget Wah luar besar sekali Mbak Eca Luar dijelasin gak sih fasilitasnya ada apa aja Mbak? Fasilitas disini kita siapkan di dalam kluster sendiri ya Itu ada jogging trap Jadi Mbaknya kalau bawang pagi nih mau cari keringetan Gak perlu jauh-jauh keluar kluster Di dalam kluster itu sudah kita sediakan Selain itu juga kita ada playground Tempat bermain anak-anak Jadi kalau kita nih ibu-ibu muda yang baru punya anak Gak usah khawatir anaknya yang jauh-jauh Semua ada di dalam Bisa langsung diajak ke situ Mbak Eca Wah luar besar sekali Mbak Nah kalau untuk kita cari makan Mbak di daerah sini dimana Mbak? Kalau di daerah sini untuk cari makan Kebetulan kita juga menyediakan area komersil Rukun Ruko yang banyak sekali jual-jual dari Mulai makanan, pakaian, kosmetik, dan semuanya ada disini Wah Bener Mbak Jadi lengkap semua ini Lengkap Jadi Mbak Eca udah tidak perlu keluar kawasan ya Iya betul Oke Mbak Eca aku masih balik kantor nih Karena waktunya udah lumayan ya Iya Mbak Eca Oke Mbak Eca Oke Mbak Eca Terima kasih banyak Mbak Eca Selamat tinggal di sini Semoga betah Nyaman ya Mbak ya Iya Mbak Oke Mbak aku pamit ya Oke Mbak Jara Bye Iya makasih banyak ya Mbak Eca Bye Hati-hati Mbak Oke Medlet people sekarang aku udah dapet rumahnya nih Sekarang waktunya kita untuk lihat-lihat dulu yuk Medlet people ini merupakan kamar anak di kluster Wellia Bener-bener lucu banget ya gemes banget Nah tapi kayaknya aku kurang cocok kalo misal bermalam disini Coba kita lihat kamar lain yuk Ini merupakan kamar utamanya nih Menurut aku ini bener-bener nyaman dan cocok banget kalo misal aku bermalam disini Tapi ada satu area dapur yang aku mau lihat dulu yuk kita lihat yuk Wah ini dia ruang dapurnya nih Menurut aku dia bener-bener unik banget sih ya Nanti kita bisa masak disini sambil duduk-duduk sedih juga sambil ngopi Kayaknya cocok banget ya Medlet people Nah sekarang waktunya buat aku ganti baju dulu Karena aku mau jogging sambil keliling kawasan dari Medlet Cibitung Kira-kira apa aja fasilitasnya ya Yuk kita check Yuk meten people kita jogging Yuk meten people kita jogging Yuk meten people kita jogging selamat menikmati bener-bener rame banget, luas dan yang pasti banyak banget fasilitasnya dan tentunya banyak banget fasilitasnya masih dalam masa pembangunan, tapi kebayang ya betapa nanti akan keren ya kalau saya petang Cibitul, karena nanti akan ada mal, ada sekolah, ada waterpark dan banyak banget fasilitas lainnya dan bagaimana tim ini tadi aku sempat belanja nih, kira-kira nanti kita akan masak buat makan malam karena yang pasti aku udah lapar juga dan yang pasti aku sekarang mau mandi dulu, mau ganti baju dan kita masak bareng ya dan jangan kemana-mana selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk kita istirahat, apalagi tadi udah kegiatan full seharian ya, udah mendingin aku jogi mendingin aku masak dan yang pasti seru-seruan bareng sampai ketemu besok ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati karena nilai propertinya karena nilai propertinya itu selalu naik wah luar biasa sekali ya jadi bener-bener harus punya banget deh kayaknya oke di teman-teman oke di teman-teman tentunya masih banyak banget perumahan yang bisa kita kepoin jadi jangan kemana-mana terus di kepoin rumah sampai jumpa selamat menikmati